Pemirsa dunia pendidikan kembali tercoreng oleh Oknum Kepala Madrasa Aliyah di salah satu desa kecamatan seberang kota, Kabupaten Tanju Jabung Barat. Kali ini Oknum Guru sekaligus menjabat Kepala Madrasa Aliyah Swasta atau Yayasan, Tega, berbuat hal yang tak pantas dilakukan oleh seorang tenaga pendidik atau pengajar. Terkait hal ini, kemenang Tanju Jabung Barat pastikan tidak ada yang ditutupi terkait kasus tersebut, sebab proses akan terus berlanjut karena 5 orang korban pelecehan seksual telah melapor ke Polres Tanju Jabung Barat. Viral di media sosial Instagram, seorang guru yang menjabat sebagai Kepala Sekolah di salah satu Madrasa Aliyah di kecamatan seberang kota, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, melakukan perbuatan tak senonoh dan pelecehan seksual terhadap siswinya. 5 orang siswi Madrasa Aliyah yang menjadi korban pun telah melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib. Terkait hal ini, Kasih Pendidikan Madrasa Kemenang Tanju Barat, Rusli mengatakan, pihak Kemenang melalui pengawas Madrasa turun langsung ke lokasi Madrasa, serta telah menemui Kepala Madrasa Aliyah Darussalam, Parit Itur, kecamatan seberang kota. Dari keterangan yang diberikan, Kepala Madrasa membantah tuduhan pelecehan seksual yang ditujukan kepada dirinya. Namun, proses tersebut terus berlanjut, karena 5 siswi Madrasa telah melapor ke Polres Tanja Barat pada minggu sore yang didampingi para orang tua. Bahkan ia juga menegaskan akan siap membantu aparat pendekat hukum jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk proses penyelidikan oleh pihak kepolisian Polres Tanja Barat. Setelah kami mendapatkan informasi itu, tentu dari pemerintahan agama melakukan langkah-langkah untuk mengetahui kebenaran peristiwa itu. Yang pertama, pada hari Sabtu, kami dari menegaskan mengutus pengawas Madrasa Aliyah untuk alokasi, untuk ingin mencari informasi dan pengawas tersebut sudah menemui dalam hal ini diduga sebagai pelaku Kepala Madrasa. Kemudian, saya juga berkomunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan direncanakan pada hari Senin atau Selasa kami juga turun ke lokasi untuk menemui pihak korban. Korban, untuk korban itu pengawas tidak ada ketemu langsung dengan korban, hanya menemui Kepala Madrasa dalam hal ini yang diduga sebagai pelaku. Sementara setelah pengawas turun ke lokasi dan memberikan laporan kepada kami bahwa yang bersangkutan itu pengakuannya ya, tidak ada melakukan sebagaimana yang ditutupkan. Jadi artinya itu hanya memegang kepala dengan bahuknya seperti itu kan, namun untuk lebih jelas nanti setelah memang masalah ini diproseskan. Sementara Kepala UPT PPA Tanja Barat, Hardianti, mengatakan pihaknya akan tetap mendampingi kasus tersebut, sebab rata-rata korban tersebut merupakan anak di bawah umur yang wajib didampingi hingga proses persidangan. Dan hingga saat ini, kelima korban pelecehan seksual telah diberikan arahan dan pendampingan oleh tim psikolog dari perlindungan perempuan anak di UPT yang ia pimpin. Jadi khusus untuk kasus yang lagi viral ini, memang yang viralnya bahwa mereka dilakukan damai. Nah tapi pada hari minggu kemarin, kasus ini dilaporkan ke polisi dengan yang melakukan sebanyak 5 orang. Kita sebagai PT PPA telah melakukan pendampingan dan lakukan pendidikan. Dan seterusnya pada hari ini, kita telah melakukan pengisar psikolog. Psikologis anak yang dilakukan oleh psikolog untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dampak dari pelecehan seksual yang dilakukan kepada sekolah terhadap mereka. Nanti hasil psikologis kita lihat apakah anak mengalami terlalu berat, kalau mengetahui terlalu berat, maka kita akan melakukan pendampingan lanjutan sampai anak. Salah satu hasil dari psikologi nanti sebagai bahan untuk berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi. Untuk mengetahui kejaksaan harus ada hasil dari pemeriksaan psikologi terhadap anak tersebut.